Intro Dilansir dari Gelora.co Kondisi politik tanah air tegang pasca Pilpres 2019 Ini kata Sultan Sumbawa Sultan Sumbawa Muhammad Kaharudin IV Ikut prihatin dengan perkembangan politik di tanah air pasca Pemilu dan Pilpres Pemilik nama asli Muhammad Abdul Rahman Yang juga dikenal dengan sebutan Dying Ewan Ini mengatakan Untuk mengembalikan keadaan bangsa Indonesia Harus membangun kembali rasa saling percaya Di antara sama anak bangsa Kita harus segera menemukan trust Kembali berada di tengah-tengah masyarakat kita Yang cinta dengan ini Ujar Sultan ke-17 di Sumbawa ini Dalam perbincangan dengan redaksi Ketika ditanya bagaimana caranya Pria berusia 70 tahun ini mengatakan Semua pemimpin bangsa harus bertemu dan mencari solusi bersama Berteman di gelar melalui perlindungan yang terus dan ikhlas Jujur dan berkeadilan di diri mereka masing-masing Menjadi trust di tengah-tengah masyarakat Sebaiknya tidak melalui negosiasi-negosiasi saja Rakyat kita cinta damai Dan mereka harus merasakan ada kejujuran Keadilan dan pikiran jernih ke depan Sembun dia lagi Sultan Keharudin IV mengatakan Sejauh ini kondisi di tempatnya tenang Dan tidak mengalami gangguan sama sekali Namun begitu masih katanya Apa yang diinginkan masyarakat Indonesia seluruhnya sama saja Yaitu kembalinya trust atau rasa saling percaya Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari mereka Semoga Allah SWT memberikan kepada kita Pemikiran yang jernih dan tulus Untuk mengawal perjalanan sejarah bangsa dan masyarakat Indonesia Sesuai dengan ridhonya Amin Demikian Sultan Keharudin IV Terima kasih telah menonton!